Kamu cukup menentani saja Di sambil ku mencari orang terdekat Sama seperti Dahulu tanpa berubah Untuk Halo guys Balik lagi channel Azivaldi Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Bagaimana cara membuat aplikasi tanaman hias Dengan Andes Studio ya Untuk tampilan aplikasi seperti ini ya Di menu utama nanti ada list Tanaman hiasnya Dan jika di klik akan muncul detailnya Oke tanpa bahasa bahasin lagi Langsung ke angka pertama saja ya Kalian ubah isi activity minxml Jadi seperti ini ya Nantinya disini kita include XML header Dan juga buat tampilin search view Dan juga buat result view Buat tampilin datanya Terima kasih telah menonton! Ikencemati Mangil in PNG lanIA PNG 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 ... selanjutnya kalian buat XML dengan nama activity detail nah ini buat nampilin detail tanaman hiasnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut kalian buat XML dengan nama di sitem main ini buat nampilin nama-nama tanaman hiasnya nanti di ke menu utama selamat menikmati yang terakhir kalian buat XML dengan nama toolbar ini buat header design di activity main XML nanti selamat menikmati selamat menikmati untuk datanya disini beberapa aset ya jadi kalian buat folder aset dan nanti file jasenya akan saya kasih link downloadnya di deskripsi oke selesai ya sekarang kita langsung ke kelasnya tepatnya di kelas model disitu kalian buat kelas dengan nama model main untuk isinya ada nama image dan juga di deskripsi selamat menikmati 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 seperti ini ya di atas ini ada beberapa parameter nih seperti parameter model, adapter, cycle view dan search view lalu untuk isi operator seperti ini nih ada buat ID, cycle view dan juga buat search buat pencarian datanya untuk memanggil datanya disini ada metode dengan nama getNamanTanaman, nah ini metode buat memanggil data yang ada di folder assets selamat menikmati selamat menikmati selesai kita buat kelas dengan nama detail activity ini kelas buat tampilin detail dari tanaman-tanaman hiasnya ya di atas ini ada buat parameter nih beberapa parameter ada string model, turbo, image view dan text view lalu untuk isi operator seperti ini nih ada buat implementasi ID karena saya disini menggunakan java ya lalu ada buat get data nih dari intent menggunakan model selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati